Petisi Rakyat Papua Sekber Jabodetabek menggelar Demotrasi Damai pada tanggal 13 Mei 2022 di Patung Kuda Jakarta Pusat, Kelvin dalam orasinya Otsus dan Daerah Otonomi baru merupakan kebijakan rasis dan penjajahan di atas tanah Papua. Mereka mendesak Presiden Jokowi agar tidak melanjutkan kebijakan Otsus dan DOB yang diskriminatif, yang mana tidak memenuhi syarat bagi orang Papua tetapi demi kepentingan SDA Papua terus dipaksakan. Menurutnya jika Otsus saja kewenangan tidak jelas kenapa harus ada DOB yang mana akan memberikan peluang bagi orang luar dikuasai Papua. Jika dipaksan DOB di Papua berarti jelas kebijakan pendudukan dan penjajahan karena jumlah penduduk orang asli Papua 2,1 juta maka kami menolak. Kalau Otsus hadir sebagai resolusi politik kenapa pemerintah pusat lebih dominan melihat kebijakan pembangunan sedang orang Papua meminta dialog untuk selesaikan problem di Papua secara menyeluruh. Nah, yang kita lihat hari ini adalah Otsus dan daerah otonomi baru ini. Ini adalah watak-watak rasi. Padahal Ratipopo tidak pernah meminta otonomi khusus juga pemerintah. Ada sesuatu yang diberikan. Ada sesuatu yang kita tidak inginkan tapi diberikan itu tidak akan berjalan. Seperti yang kita lihat otonomi khusus ini. Kemudian sekarang mereka berusaha untuk memberikan daerah otonomi baru ini. Padahal kita tidak inginkan, kawan-kawan. Ini adalah malapetaka. Yang kita bilang untuk memperpanjang keringdasan di atas rakyat sedia terkena Papua untuk rakyat Papua. Dan rakyat Papua itu tidak punya masa depan. Tangan negara ini, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!